Selebgram Melisa Zara melaporkan suaminya sendiri atas tuduhan KDRT Kejadian ini bermula ketika Melisa Zara pergoki suaminya Chet Mesra dengan pria Namun, bukan klarifikasi yang didapat, Melisa malah mendapatkan KDRT Diketahui, selebgram asal Tulung Agung, Jawa Timur, Melisa Zara melaporkan suaminya sendiri RK ke Polres ke diri kota RK dilaporkan ke aparat penegak hukum lantaran telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Melisa Zara Lewat penasehat hukum, Fitri Ernawati, wanita dengan nama asli Melisa Marditawati ini mengaku sudah melaporkan RK Inisial suaminya itu ke Polres ke diri kota Menurut Erna, kekerasan yang dialami Melisa Zara terjadi pada Kamis, tanggal 15 Juni tahun 2023 Sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat Saat itu, Melisa Zara dan RK berada dalam satu mobil dengan seorang teman laki-laki dan dua teman perempuan Pertanyaan dari Melisa Zara ternyata membuat RK geram dan melakukan kekerasan RK mencengkeram tangan Melisa hingga ada bekas kukunya Lalu menjambak rambut hingga ada rambut yang tercabut Melisa berontak berusaha melepaskan jambakan hingga kepalanya terbentur Dia mengatakan, Melisa sangat terguncang dengan kejadian itu Hingga kadang menangis atau tertawa sendiri Erna bersama keluarga kemudian sepakat untuk membawa Melisa ke psikolog Menurut psikolog yang menanganinya, Melisa mengalami trauma yang mengarah ingin menyakiti diri sendiri Sementara Melisa mengaku tidak merasa curiga dengan RK selama sebelum menikah Namun setelah menikah, Melisa mengaku berulang kali memergoki chat mesra RK dengan laki-laki Melisa juga berulang kali menanyakan chat mesra itu kepada RK secara langsung Bahkan Melisa mengaku pernah memergoki RK check-in dengan laki-laki Selepas lebaran 2023 Melisa dan RK menikah dengan mewah pada September tahun 2022 lalu Sikap RK mulai berubah setelah 2 bulan pernikahan Hingga saat ini, belum ada konfirmasi dari RK Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!